Hai Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel aktifis dan di video kali ini kebetulan saya berada di dalam mobil mungkin ini adalah video singkat yang akan saya tayangkan di channel YouTube saya dan akan saya tampilkan eh mungkin nyebet nanti hai tisali sekarang hari Senin saya mau pergi ke Jambi ya sekarang saya berada di Jakarta eh Tangerang Suri saya sekarang berada di Tangerang dan habis dari kantor saya terus saya akan pergi ke Jambi dan kalau pergi ke Jambi dengan membawa kunaran pasti tentunya menyeberang lautan karena Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu tidak dihubungkan dengan daratan tapi dipisah dengan lautan maka kita harus nyeberang bagi yang belum tahu seperti itu ya biar harus nyeberang sekarang ini untuk harga tiket ya saya sih sebenarnya tidak tahu ya untuk harga tiket yang untuk kendaraan yang lainnya dan orang berapa karena saya biasanya membawa kendaraan kecil kendaraan mobil kecil yang biasanya harganya sekitar Rp370.000 sekarang naik menjadi Rp419.000 per awal Mei kalau nggak salah ya katanya seperti itu dan sekarang pembelian tiketnya tidak langsung di lokasi tersebut tidak langsung di pelabuhan jadi kita harus beli via online ya harus beli online harus kita harus punya aplikasinya dan kita harus beli di situ untuk sekarang kita harus menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pihak ASDP sendiri itu adalah aplikasi yang disediakan oleh pihak ASDP namanya ferizy ya kan ferizy ini adalah aplikasi yang khususnya digunakan untuk pembelian tiket kapal penyebrangan ya kapal laut ya dan ini memang murnin dari PT ASDP sendiri karena saya lihat di platformnya itu ada PT ASDP mungkin ini adalah aplikasi yang mereka bikin juga sebab sekarang ini kebanyakan orang kebanyakan instasi ini lebih lebih cenderung menggunakan sistem marketing di digital marketing ya ya saya juga merasakan lebih enak gitu ya lebih enak kita nanti tinggal scan di lokasi situ langsung tidak perlu menggunakan uang secara cash lagi gitu kan kita tidak ribet-ribet harus ke ATM dulu atau harus kayak gimana yang menyediakan uang secara cash instan gitu kan kita tinggal transaksi menggunakan mobile banking dan lain sebagainya yang nanti disediakan saya akan coba tunjukkan nanti di aplikasinya tersebut dan itu memang sangat mempermudah bagi orang-orang yang memang selalu berpergian ke luar Jawa ke Sumatera gitu kan dan itu sangat menyenangkan sekali sih sebenarnya saat sangat membantu sekali cuman ada beberapa pihak yang memang merasa agak sulit gitu kan untuk menggunakan untuk menerima untuk menerima sistem pembayaran atau pembelian tiket seperti itu yang berbasis online karena tidak semua warga tidak semua supir dan tidak semua orang yang bisa menggunakan aplikasi online tersebut karena ya tidak semua orang memiliki smartphone yang bisa menginstall berbagai macam aplikasi gitu kan meskipun karena smartphone murah-murah sehingga dipaksa untuk para supir khususnya para supir truk antan supir yang lainnya saya juga nggak tahu gitu kan karena sempat kemarin ada yang demo katanya kan kalau nggak salah sempat ada demo para supir truk tidak menerima saya nggak tahu ya intinya apa ya tidak menerima pembelian tiket secara online saya juga nggak paham gitu kan yang jelas disitu ada demo mereka tidak tahu gitu kan kalau sekarang tiket itu harus dibeli secara online gitu tapi pas kemarin saya pulang dari Sumatera ke sini memang ada posko dimana di res area beberapa di res area tertentu untuk sementara bagi orang yang memang tidak memiliki dan belum paham untuk pembelian tiket secara online mereka bantu di titik-titik tersebut gitu kan dan kemarin saya menemukannya dan tidak sempat saya foto juga sih ya Nah sekarang saya kebetulan mau nyebrang nih ya dari Merak hingga ke Bekahoni yang di Lampung jadi saya lagi di rest area ini masih setengah jam untuk ke Pelabuhan Merak dan saya masih sempat untuk membeli tiket untuk membeli tiket mungkin nanti akan saya jelaskan juga karena kemarin saya sempat tanya-tanya juga tes teknisnya seperti apa gitu kan Anda bisa cari di Google Playstore ya coba saya tunjukkan teman-teman cari di Google Playstore ya Google Playstore ya di sini agak lemot ya agak lemot sebenarnya udah install cuma nanti bisa dilihat ya terus lalu klik di pencarian namanya verizy ya verizy Oke verizy ini ya ini adalah aplikasi verizy ya teman-teman bisa langsung install di aplikasi verizy dan ikuti dengan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Oke Nah kita sekarang sudah berada di halaman verizy ya kita sekarang sudah berada di halaman verizy nanti ya ini di sini kalian nanti di sini kali ya kayak supermen aja gitu ya ada ininya ya saya bukan supermen ya Nah ini pelabuhan nasal karena kita karena saya dari Merak jadi saya pilih Merak Banten ya ini yang Merak Banten yang bawah Oke pelabuhan tujuan tentunya dari Merak pasti ke Bokahoni gitu ya dan sebaliknya kemarin saya dari di Bokahoni pasti ke Merak terus nah disini mungkin pelabuhan nasional ada beberapa ya ada ada sorry ada Bokahoni ada Gilimanuk ya yang di Bali itu kan Bali sama Jawa Timur dan ini mungkin baru ini aja ya Oke Merak Bokahoni layanan saya belum pernah menggunakan layanan yang ekspres gitu ya karena ekspres maupun reguler saya pikir rasa sama aja lah cuma dua jam lebih saya pilih yang reguler gitu kan pilih yang reguler setelah saya pilih yang reguler maka jenis pengguna jasanya kita klik yang kendaraan nah artinya kendaraan ini ya plus penumpang di kendaraan kita gitu kan yang dihitung adalah kendaraan meskipun 1 2 3 4 orang tetap yang itu adalah kendaraan untuk pen sorry bentar ada telepon kita skip dulu Nah untuk penumpang disini penumpang itu adalah orang yang mempunyai berangkat kendaraan biasanya ada kereta ada yang dari mana yang naik kereta atau naik bis mereka pasti nyari kapal apa namanya mereka disebut sebagai penumpang nah disini ada penumpang kendaraan ada penumpang tidak mau kendaraan kendaraan ya pasti mau penumpang gitu ya kita pilih kendaraan terus golongannya golongan kita pilih golongan 4a karena ini adalah mobil 8 sama ambil kecil jadi kita pilih golongan 4a untuk golongan 1 disini untuk sepeda orang yang menggunakan sepeda golongan 2 sepeda motor di bawah 500cc dan gerobak dorong yang agak kecil golongan tiga sepeda motor di atas 500cc dan kedaraan roda tiga ya kayak mobil Mugi ya motor Mugi mungkin dan sebagainya dan golongan 4a adalah golongan mobil seperti ini sedan Jeep minikap minibus mikrolet stasiun wagon dan kurang yang penting yang jelas kurang dari 5 meter ya tingginya tinggi apa banyak sih golongan 4b kendaraan barang pickup kurang dari 5 meter dan golongan 5a kendaraan penumpang mobil bus sedang kurang dari 7 meter golongan 5b kendaraan barang mobil truk atau barang yang kurang dari 7 meter dan golongan 6a kendaraan penumpang mobil bus besar yang itu kurang dari 10 meter golongan 6b kendaraan barang mobil truk barang tangki kereta penarik tanpa gandengan kurang dari 10 meter yang mobil teronton gitu kali ya kendaraan mobil barang truk truk teronton tangki kereta penarik dengan gandengan kendaraan alat berat kurang dari 12 meter panjangnya gitu ya kendaraan mobil golongan-golongan 10 apa yang kurang 9 apa nih kendaraan mobil barang truk teronton tangki kereta penarik dengan gandengan ya gitulah yang yang lebih dari 16 meter jadi ini diperhitungkan golongannya setiap panjang kendaraan gitu kan dan ini adalah golongan 4a beda ini dengan yang di tol kalau di tol ini termasuk golongan satu gitu ya kita pilih golongan 4a tanggal berangkat sekarang adalah hari Senin tanggal 6 saya pilih tanggal 6 dan jam berangkat nah untuk masalah jam disini disediakan jam 18 sampai jam 19 kita nyebarang dari jam untuk jam 18 sampai jam 19 sampai yang jam 23 sampai jam 24 nah disini saya sempat tanya sama petugas ASDP nya Bang gimana ini masalah jam karena sebenarnya saya agak bingung gitu kan nanti kalau misalkan lewat dari jam tersebut bagaimana atau kurang dari jam seterusnya bagaimana ternyata pihak ASDP menyatakan bahwa tidak masalah untuk jam pemberangkatan ini masih berlaku selama 24 jam tidak berlaku untuk hari kemudian gitu kan jadi kita masih bisa melakukan booking ini di pagi hari dan sorenya kita masih bisa nyebrang gitu sore masih bisa nyebrang jadi jam ini belum menjadi patokan gitu kan karena saya pun pasti tidak tidak apa ya karena saya pun tidak ingin gitu kan seperti ini saya berangkat pesan tiket sekitar jam 7 misalkan ya jam 7 pagi atau jam 7 malam ternyata harus berangkat jam 20 atau 21 sedangkan saya sampai meratu jam 22 gitu kan jadi saya nggak saya khawatirnya apakah hangus gitu kan mahal mahal 419 ribu terus tiba-tiba hangus gitu jadi kata tim yang dari ASDP katanya itu tidak masalah gitu kecuali yang ekspres kalau ekspres maksimal kurang lebih dua jam katanya jadi selama berwaktu dua jam itu masih bisa berlaku kita masih bisa naik feri gitu kan nah sekarang sudah jam 5 jadi karena lokasi penyebarangan itu kalau kasih penyebarangan sekitar setengah jam jadi jam 5 kurang saya berangkat dari sini sekitar jam 6 sampai jam 19 ya eh jam 18 sampai jam 19 jam 6 sore sampai jam 7 sore saya pilih yang jam 18-19 dewasa satu orang ya dewasa satu orang anak sampai dengan 2 sampai dengan 5 tahun 0 bayi juga 0 ya nanti di sini kalian sebutkan gitu kan nah perkara ini beberapa dewasa apa orangnya berapa banyak itu tidak masalah ya tidak masalah yang jelas mereka menghitungnya biaya kendaraan Oke kita cari klik pencarian ya Nah di sini udah muncul Merak ke bakau nih Senin pergi Senin 6 Juli 2020 jam 18 sampai jam 19 12 selain kendaraan dewasa satu kendaraan 419.000 perfect scan perfect segitu dan include 419.000 lalu setelah ini baru kita klik tanda pesan nah legal disclaimer nah anda disini silahkan baca ini hubungannya tentang limbah B3 Oke ya ketik aja setuju saya setuju oke informasi perjalanan dan digital pemesanan vrg Merak bakau ini jadwal pergi udah ditentukan reguler pemasanan atas nama saya saya blur ya sorry telepon juga saya blur email mungkin ya boleh nah ini yang 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 ini ya Anda harus cek list ya tetapi tidak terkecuali bahwa yang yang memiliki aplikasi ini waktu saat install aplikasi dan terdata disitu eh ini kalau misalkan ada pesan untuk diri sendiri Anda silahkan klik saya tambahkan atau pemesanan ke daftar penumpang kecuali Anda dapat pesan tiket ini ke untuk orang lain gitu kan untuk taman untuk saudara nanti Anda tidak usah centang nanti diisi aja disana Nah saya tambahkan atau pemesanan ke daftar penumpang atas nama saya sendiri nomor identitas KTP jenis kelamin laki-laki Nah teruskan ketagihan pemesanan untuk untuk korporat biasanya harus disertakan ke email gitu kan saya coba masukkan ke email Hai Oke saya coba teruskan gampang misalnya nanti saya bisa cek di email ya kendaraan nomor polisi beti Hai Oke lanjutkan nah ini Hai potas waktu pembayaran disini dihitung selama 3 jam ya jadi pemesanan ini berlaku selama 3 jam dan sebelum 3 jam Anda harus segera melakukan pembayaran maka dari itu kita coba klik bayar hai hai oke Hai ada notifikasinya juga ya Hai asal saya mau merah dalam lima menit transaksi nomor SD Pemerak tagihan 419 nah pilih metode pembayaran disini saya menggunakan tunai ini bukan tunai ya tunai modern channel alamat grup yang mau saya tidak menggunakan ini finv setidak menggunakan nah ini untuk virtual akan bangsa biasanya menggunakan ini kalau imani dah liling aja saya tidak punya saldo saya akan menggunakan yang mandiri apa beri ya Hai misalkan gunakan yang menjadi aja ya Oke saya gunakan yang mandiri untuk virtual akun bank transfer total segi 422.000 karena disitu akan ada potongan admin ya nah biaya tambahannya sekitar 3000 jadi total tegihannya 422.000 nah ini virtualnya virtual akun expert pada 6 Juli pada pukul 1944 nomor virtual akunnya Anda silakan klik yang nomor ini aja nih ya klik nomornya nanti dia otomatis tersalin ya sekali lagi saya coba ya Anda tinggal klik yang di nomor itu otomatis dia akan tersalin Nah bayar melalui terserah mau via ATM kalau via ATM datang ke ATM dan ikuti petunjuk yang disediakan sedangkan mobile banking silakan Anda buka aplikasi mobile banking Mandiri internet banking silakan Anda login ke Mandiri internet banking dan jelas ikuti petunjuk yang sudah ditentukan nah kebetulan karena saya menggunakan Mandiri jadi saya mau buka Mandiri mobile-nya ya login ke Mandiri mobile application pilih bayar multi payment pilih Finnet Indonesia di bagian penyedia jasa masukkan nomor virtual akunasi Anda yang tadi kita salin masukkan nominal transaksi Anda muncul konfirmasi pembayaran jiswa pilih ya gitu ya Coba kita masuk ke Mandiri nah saya udah masuk ke menu mandiri mandiri mobile ya Mandiri online bayar multi payment Finnet ya tadi ya kita cari Finnet Indonesia Hai nomor virtual akunnya kita salin tempel Oke konfirmasi Hai nominal 422.000 kita kasih bayar kapal lalu kita lanjutkan transaksi ini telah berhasil Oke udah masuk kita cek lagi di verizinya ya Apakah sudah masuk atau enggak Oke pesanan saya nah disini langsung otomatis kita di detail pesanan sukses ya bak merak ke bakahoni ya untuk kenaraan saya dan di status menunggu nya ada kosong pada luasnya kosong saya baru menggunakan dua pembelian tiket ini ya terus anda cek di eh hasil booking anda disini ya yang dibayar ini merak ke bakahoni terus Anda klik yang kode booking ya atau yang scan barcode yang ini yang sebelah kanan nah nanti anda yang ini silakan nanti anda scan ke lokasi pembelian tiket disitu kan ada tempat pembelian tiket anda scan di sana dan otomatis nanti tiket ferry kapalnya itu untuk kendaraan dan untuk penumpang itu nanti otomatis dia akan keluar gitu dan anda tinggal bawa handphone ini udah scan seperti itu ya Seperti itu mungkin cara pemesanan tiket online dan di sini anda sudah bisa menyeberang ke lokasi penyeberangan ke kapal nanti akan diarahkan oleh para kru ya kalau pada kru udah nanti ya di sini nih pesanan saya data refund cek transaksi kotak kami setelah itu anda silakan keluar gak apa-apa nanti tinggal anda bawa handphone ini udah scan seperti itu ya seperti itu mungkin cara pemesanan tiket online dari penyedia jasa penyeberangan kapal ferry dari SDP karena saya udah kesorean mungkin saya harus langsung berangkat aja ya bagi teman-teman yang pertama kalinya mau menyeberang dan bingung cara nyeberangnya seperti apa ya Anda tinggal tonton videonya ini secara bertahap dan pelan-pelan dengerinya dakutnya teman-teman malah enggak fokus gitu ya enggak masalah saya pergi sendirian teman-teman sekarang saya sudah nyampe ke daerah pelabuhan ya pelabuhan Merak saya sudah sampai sudah sampai Pak sudah beri tiket online Feriji sudah beri jika online iya dari Feriji kan langsung sana ya masih lurus Oke siap makasih Pak ya nah biasanya kita melakukan pembelian tiket feri ini disini ya kita siapin keluarin KTP dan kita siapin uang tunai senilai yang sudah ditentukan oleh pihak SDP aplikasinya coba kita scan jadi barusan setelah di-scan kita dapat tiket yang ini bentar ya diarahkan sama petugasnya ya Oke jadi kita dapatkan tiket yang A ini ini adalah boarding pass untuk petugas yang B ini adalah boarding pass untuk penumpang petugas jadi ini nanti kita berikan ke petugas dan yang ini kita bawa ya jadi yang ini kita bawa Oke nah itu adalah video yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan mudah-mudahan bermanfaat sehingga Anda bisa pergi ke seberang menyeberang dari Merak atau ke Bakauni atau dari Bakauni ke Merak dengan tenang dan nyaman dan tidak bingung kembali ya terima kasih dan jangan lupa klik like and subscribe dan jumpa nah ya bingung juga saya terkadang ya di rest area itu kita bingung ya ya siap udah salam aku